Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengampu Ibu Dr. Hajah Yayah Rukyah MPD Baiklah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang apa yang bermaksud dengan tumbuh kembang anak Tahap tumbuh kembang anak terbagi menjadi dua Tumbuh growth adalah perubahan fisik yang dapat diukur Kembang, development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks Masa balita seringkali disebut sebagai periode emas atau golden age Jadi tumbuh kembang anak adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi dua hal Yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur Pertumbuhan anak dapat dipantau dengan melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala dan hal lain yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu Ada beberapa cara untuk memantau tumbuh kembang anak Satu, melihat kondisi anak setiap harinya Dua, melakukan stimulasi deteksi Tiga, menimbang secara rutin berat badan Empat, memperhatikan pedoman gizi yang seimbang Lima, memahami dimensi tumbuh kembang anak Pada usia, pada bayi usia 0 sampai 1 bulan Di antaranya perkembangan fisik Membuat gerakan refleksi Perkembangan kognitifnya Memulai mempelajari hal yang di sekitarnya Dengan perasaan, suara, penglihatan dan penciuman Bayi usia 1 sampai 3 bulan Perkembangan fisik Di antaranya menggunakan lengan untuk menopang dirinya saat digendong Perkembangan kognitifnya Memulai memperhatikan, mengamati dan mengenali wajah Perkembangan sosial emosionalnya Tersenyum sepontan Bayi usia 3 sampai 6 bulan Perkembangan fisiknya bisa meniru, bisa meraih benda Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Serang Yang telah memberikan program beasiswa Dan terima kasih pula kepada STKIP Setiabuni Rangkas Bitung Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton